Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel ini Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, saya membuat video tutorial pasang TWRP pada Redmi Note 10 Pro Dan cara ini juga bisa dipakai untuk seri Xiaomi yang lainnya Bedanya hanya di file TWRP atau custom recovery yang mau dipasang Sarat utama pasang custom recovery, yaitu sudah unlock bot loader Kalau belum unlock, unlock dulu Video tutorialnya ada di pojok kanan atas itu Klik saja Jika sudah, sekarang kita lanjutkan tutorialnya Nah ini dia bahan-bahan yang perlu kalian download Ada disable DM verity Ini nanti di copy ke handphone-nya ya Lalu yang kedua ada platform tool Ini alat buat pasang TWRP-nya Dan yang ketiga ini TWRP yang akan saya pasang Dan yang terakhir ini Xiaomi driver Sekarang ekstrak dulu bahan-bahannya Xiaomi driver saya ekstrak Lalu pasang tool juga di ekstrak DM verity-nya nggak usah di ekstrak Itu di copy aja ke memori internal HP Nanti akan di install di TWRP Ini Xiaomi drivernya Kalau kalian belum pernah install Install dulu PDA Dan key loader-nya ini pilih satu saja Sesuaikan dengan Windows kalian 32 bit atau 64 bit Dan ini platform tool yang sudah di ekstrak Nanti install TWRP-nya lewat situ Pindahkan dulu ke folder platform tool TWRP-nya Selanjutnya buka Dan di bagian atas Sini tulis aja CMD Lalu enter Nah sekarang sudah muncul CMD-nya Disini untuk cek HP-nya ke detect atau belum Dan sekarang Konekkan HP-nya dengan mode fastboard Masukkan dulu ke mode fastboard HP-nya Dengan cara restart Lalu volume bawahnya ditahan Pada saat akan menyala Nah ini sudah masuk fastboard Tinggal colokan Saya taruh sini ya Biar kelihatan Oh silau ya Kayak miring kan Yang kelihatan kan ya Lah Rosat pula kan Sekarang cek dulu Sudah ke detect atau belum Dengan mengetekan fastboard Devis Nah Kalau sudah ada Angka-angka seperti ini Berarti sudah ke detect ya Kalau belum Kalian install dulu Driver-nya Selanjutnya Untuk flash TWRP-nya Ketikan fastboard Flash Spasi recovery Spasi Nama TWRP-nya Ini ya Tuliskan ke sana Karena saya males Saya terang aja ke sana Sama aja Nah ini ya Daripada nulis panjang-panjang Tarik aja udah Lalu enter Proses sedang berjalan Nah ini hasilnya Oke Pembawa juga oke Berarti TWRP-nya Berhasil di install Tutup aja Kita akan coba Masuk ke TWRP-nya Dengan volume atas Dan tombol power Tekan secara bersamaan Nah ini dia Nah ini dia TWRP-nya Berhasil kepasang Untuk tahap terakhir Kita akan pasang Disable DMVerity Saya akan Kopikan DMVerity-nya Ke HP dulu Ini dia Saya copy Kememori internal Taruh aja Di sembarang Selanjutnya Install DMVerity-nya Pilih install Lalu cari DMVerity-nya Ini ya Kalau gak muncul Kalian pilih dulu Storage Helix Kalian simpennya Dimana tadi Nah ini langsung Di install aja ya Swap Buat yang belum tau DMVerity-nya Buat apa Ini buat Supaya TWRP-nya Permanen Kalau gak install ini Nanti pas reboot TWRP-nya Hilang lagi Pilihannya cuma dua Install DMVerity Atau Install Maggi Kalau mau install Maggi Sekalian root berarti Kalau gak mau root Install DMVerity aja Ini ada merah Gak masalah Abaikan aja Repot system langsung Cabut aja ini Gak kepake lagi Nah ini sudah menyala Sekarang untuk Ngecek Permanganan atau tidak Kita akan masuk TWP lagi Reboot Lalu tekan tombol Volume atas Saat akan menyala ya Kalau sudah menyala Lepaskan aja Tunggu Nah ini dia Adakan TWRP-nya Berarti ini sudah Permanen Mungkin segini aja Video dari saya Terima kasih sudah Menonton dari awal Sampai akhir Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa share Ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Mendapatkan informasi Yang sama seperti Kalian dapatkan saat ini Jika ada bagian Yang kurang jelas Kalian tinggalkan saja Pertanyaan kalian Di kolom komentar Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.